Anak Raja Wali, Jilid 45. Dan tentu saja aku bukan orang bodoh yang akan membunuh seorang gadis secantik engkau. Jika memang engkau tidak mau pergi juga, biarlah aku akan membawamu pergi berkelana bersama-sama denganku. Sambil berkata begitu, tampak Aoyang Fu melangkah menghampiri si gadis. Dia telah mengulurkan tangannya buat menyoleh muka gadis itu. Tetapi Giyokoa sendiri walaupun telah terluka akibat gempuran yang kuat dari Aoyang Fu, jadi nekat dan tidak mau membiarkan dirinya dihina seperti itu. Karena dia tahu-tahu telah mencelat dengan pedangnya menikam dengan segera. Apa yang dilakukannya begitu mendadak sekali dan juga diiringi dengan tenaga luakang yang kuat. Aoyang Fu kaget, karena jarak mereka memang terlalu dekat sekali, tahu-tahu pedang Giyokoa telah meluncur dan terpisah tidak jauh dari dadanya. Dia berusaha menghindar tetapi tidak urung pundaknya kena tergores mata pedang, sehingga darah seketika mengucur deras. Bukan main marahnya Aoyang Fu, sampai matanya itu mendelik kepada Giyokoa, mengandung ancaman. Hem, gadis kurang ajar dan tidak tahu diuntung katanya kemudian dengan suara mendesis. Rupanya memang engkau ingin memaksa aku menurunkan tangan keras kepadamu. Sambil berkata begitu, dia telah melangkah maju lagi, tadi dia terluka karena memang dia tidak menyangka bahwa si gadis bisa menyerang dekat dan cepat seperti itu. Dan sekarang, melihat si gadis tengah berusaha untuk bangun, segera Aoyang Fu berjongkok dari mulutnya keluar suara krok, yang sangat nyaring dan panjang, seperti suara kodok. Kedua tangannya didorong ke depan, akan menghantam Giyokoa dengan hamokannya. Giyokoa mengawasi kelakuan Aoyang Fu yang dianggapnya aneh, karena gadis ini sama sekali tidak mengetahui apa yang ingin dilakukan Aoyang Fu. Tetapi buat kagetnya, segera dia merasakan sambaran angin yang dasyat sekali menerjang kepadanya, membuat tubuhnya terhuyung akan rubuh ke belakang. Jika saja dia tidak mati-matian berusaha berkelit dengan membuang dirinya bergulingan di tanah. Segera juga Giyokoa menyadari bahwa itulah ilmu yang luar biasa tangguhnya, yang bisa mematikannya, jika saja pukulan itu berhasil mengenainya. Dan Giyokoa tidak berani merayal, dia melompat bangun dengan menahan sakit pada dadanya, dia berusaha untuk menyingkir lebih jauh. Tetapi Aoyang Fu justru telah mengempos semangat dan tenaganya, dia mengulangi lagi serangan Hamokangnya, menyebabkan angin pukulan tersebut menderu-deru sangat hebat kepada Giyokoa. Mati-matian Giyokoa mempergunakan seluruh kemahiran ginkangnya, dia berusaha berkelit. Namun biarpun Giyokoa telah bergerak sangat cepat, toh tidak urung pundaknya kena dihantam oleh angin pukulan Hamokang itu, yang menyerempet dan membuat tubuh Giyokoa jungkir balik bergulingan, di tanah beberapa kali. Aoyang Fu tertawa bergelak dan bermaksud akan menghantam lagi. Tetapi buat kagetnya, dia merasakan dari belakangnya menyambar angin serangan yang sangat dasyat. Dan dia melihat Raja Wali Putih tersebut rupanya menyadari bahaya yang mengancam majikannya, dia telah terbang menukik dan menyerang Aoyang Fu. Demikian juga biruang salju itu, telah menerjang akan mencengkeram dan merobek tubuh Aoyang Fu. Akan tetapi, kenyataannya Aoyang Fu benar-benar sangat lincah, karena dia dapat menghindar dari makhluk-makhluk luar biasa tersebut. Dikala itulah terlihat bahwa Aoyang Fu bukan hanya sekedar berkelit. Dia masih tetap berjongkok dengan melompat ke sana kemari seperti seekor kodok, dan tahu-tahu sepasang tangannya itu didorongkannya ke depan, di mana dia menghantam dengan dasyat. Buk terdengar suara yang nyaring sekali, paha biruang salju itu kena dihantamnya dengan keras sampai biruang salju itu mengerang kesakitan, dan tubuhnya rubuh terguling-guling. Angin pukulan hamuk yang itu bukan hanya melukai biruang salju belaka, karena di waktu itulah telah menyembok sayap burung Raja Wali Putih itu, membuat burung Raja Wali Patih tersebut hampir tidak bisa menggerakkan sayapnya sementara waktu dan hinggap di tanah. Melihat keadaan Raja Wali Putih seperti itu, bukan main girangnya Aoyang Fu, tahu-tahu tubuhnya melesat ke tengah udara seperti sikap seekor kodok. Dia hinggap di tanah yang tidak berjauhan dengan burung Raja Wali Putih itu dalam keadaan berjongkok dan kedua tangannya siap diulurkan buat menghantam lagi. Burung Raja Wali Putih itu rupanya menyadari bahaya yang mengancamnya, mati-matian dia menggerakkan sayapnya itu, yang dirasakan sakit bukan main. Dia berhasil terbang, namun terbangnya rendah sekali, jika keburu Aoyang Fu menghantam dengan tenaga hamokangnya, niscaya akan menemui kematiannya. Biruang Salju di waktu itu telah dapat bangun, melihat ancaman yang tengah mengincar kawannya, maka dengan tidak mempedulikan keselamatan dirinya, dia menubruk Aoyang Fu yang dipeluknya dengan kuat sekali. Aoyang Fu kaget waktu tahu-tahu tubuhnya dirangkul Biruang Salju itu. Malah tangan Biruang Salju itu berusaha dengan sekuat tenaganya merobek tubuh Aoyang Fu. Sebagai seorang yang memiliki kepandaian tinggi tentu saja Aoyang Fu tidak mau membiarkan tubuhnya dirobek oleh Biruang Salju. Dia mengempos tenaganya, sinkangnya dipergunakan buat membangun semua otot-ototnya, tahu-tahu dan menyikut ke arah ketiak Biruang Salju. Dikala binatang itu tengah kesakitan, dia telah meronta dengan kuat. Rangkulan Biruang Salju itu terlepas, dan Aoyang Fu tanpa membuang waktu lagi telah memutar tubuhnya, pelapak tangan kanannya hingga telak sekali pada Biruang Salju itu. Buk tubuh Biruang Salju itu terpental ke tengah udara, dan kemudian terbanting di atas tanah dengan keras. Dan Biruang Salju yang sesungguhnya telah menerima warisan kepandaian dari Suat Oju, menggeletak pingsan tidak ingat diri. Giyokoa melihat keadaan Biruang Salju dan ancaman buat burung Raja Wali Putihnya jadi kalap. Ketika itu Raja Wali Putihnya belum berhasil terbang tinggi. Aoyang Fu tengah bersiap-siap hendak menghantam dengan pukulan hamokangnya lagi, segera juga tampak Giyokoa merogoh sakunya, tahu-tahu beberapa batang jarum Bue Hoa Ciam menyambar kepada Aoyang Fu. Aoyang Fu terpaksa batal menyerang Raja Wali Putih itu, dia harus mengibas meruntuhkan menyambarnya jarum-jarum Bue Hoa Ciam tersebut. Kesempatan itu dipergunakan Raja Wali Putih itu buat terbang lebih tinggi dan dia berhasil menjauhi diri dari Aoyang Fu, dengan demikian dia terhindar dari ancaman bahaya yang tidak kecil dan dapat terbang menjauhi Aoyang Fu. Sedangkan Aoyang Fu yang melihat dia gagal buat merubuhkan Raja Wali Putih itu, yang sesungguhnya tadi dia memiliki kesempatan yang bagus sekali, jadi murka. Dia mendelik kepada si gadis, katanya. Bagus. Memang engkau harus dihajar sambil berkata begitu, tubuh Aoyang Fu cepat sekali telah melompat dan mengayun kedua tangannya, ia menghantam kepada Giyokoa. Itulah pukulan yang dasyat dan berbahaya. Giyokoa menabaskan pedangnya menyambuti tangan Aoyang Fu, memaksa pemuda itu menarik pulang kedua tangannya, dan sepasang kakinya dengan bergantian menendang di saat dia masih berada di tengah udara. Giyokoa benar-benar terdesak menghadapi pemuda pendek yang tangguh ini. Dia berulang kali harus mengelak dan menjauhi diri dengan membuang tubuhnya bergulingan di tanah. Dengan kera demikian dia berhasil menyelamatkan dirinya. Namun semakin lama dia semakin terdesak dan juga berulang kali hampir terkena serangan Aoyang Fu. Segera juga Giyokoa bersiul. Dia memberikan isyarat kepada Raja Wali Putih agar burung itu pergi memberitahukan kepada gurunya perihal Aoyang Fu, orang asing ini. Raja Wali Putih itu seperti mengerti, dalam keadaan rusak dengan bulunya yang banyak rontok, dia terbang meninggalkan tempat itu. Sedangkan Giyokoa menerima serangan yang gencar sekali dari Aoyang Fu, yang semakin lama jiwa gadis ini semakin terancam. Bahkan satu kali, dengan gerakan yang sebat luar biasa Aoyang Fu telah berhasil merampas pedang si gadis. Dan Giyokoa melompat mundur, karena waktu itu dia kaget tidak terkira. Dengan pedang di tangan saja dia masih terdesak hebat oleh pemuda itu, apalagi sekarang pedangnya telah dapat dirampas tentu dengan mudah ia akan dapat dicelakai oleh Aoyang Fu. Tentu saja Giyokoa khawatir jika ia sampai dihina oleh pemuda tangguh ini. Aoyang Fu memandang si gadis sambil tersenyum mengejek. Pedang rampasannya dibolang balingkannya, ia berkata dengan suara yang sombong, Hem, sekarang apakah kau masih ingin memusuhi aku? Atau memang engkau bersedia bersahabat denganku? Walaupun hatinya berkhawatir, Giyokoa tidak mau memperlihatkan kelemahannya. Ia mengawasi dengan mat mendelik kepada Aoyang Fu, katanya, Jika memang engkau mau membunuhku, bunuhlah. Aku tidak takut dan engkau jangan harap dapat menghinaku. Setelah berkata begitu si gadis membusungkan dadanya, sikapnya gagah sekali, Walaupun waktu ia membusungkan dadanya itu, terasa sakit bukan main akibat terluka di dalam. Namun Giyokoa tidak mau meringis ia tetap memperlihatkan sikap gagah, Karena sama sekali ia tidak mau memperlihatkan kelemahannya di hadapan pemuda yang agak ceriwis tersebut. Aoyang Fu tertawa bergelak-gelak. Seorang gadis cantik manis yang sangat gagah dan mengagumkan sekali. Sekarang justru aku jadi tertarik buat berkawan denganmu. Nah, jika memang engkau mau bersahabat denganku, tentu aku akan memperlakukan engkau dengan baik-baik, sebagai sahabatku. Tentu engkau tidak akan kecewa bersahabat denganku. Hem, jangan banyak bicara, jika memang engkau hendak membunuhku, bunuhlah. Mengapa engkau masih berdiri cengar-cengir di situ? Bunuhlah. Aku tidak takut. Lenyap senyum Aoyang Fu. Ia mengawasi si gadis beberapa saat dengan matuh, terbuka lebar-lebar, karena ia tampaknya jadi mendongkol melihat sikap kepala batu dan bermusuhan dari Giyokoa, maka dari itu, dia telah mengawasi dengan sikap yang agak mengerikan bagi Giyokoa. Matanya bersinar tajam sekali, dan juga di waktu itu terlihat ia melangkah-selangkah demi selangkah mendekati Giyokoa. Pedang di tangannya diayun-ayunkan beberapa kali, seperti juga pedang di tangannya itu merupakan pedang main-mainan saja. Jadi engkau tidak takut untuk mati tanya Aoyang Fu setelah berada di dekat si gadis. Bukan main takutnya Giyokoa melihat Aoyang Fu menghampirinya, tetapi tetap saja gadis ini tidak mau memperlihatkan kelemahannya, ditindih perasaan takutnya, dan ia berkata dengan suara yang angkul. Bunuhlah dan dia membusungkan dadanya. Rasa sakit pada dadanya begitu hebat, sehingga membuat Aoyang Fu yang melihat keadaan si gadis, jadi mengerutkan alisnya. Hmm, engkau rupanya telah terluka di dalam kata Aoyang Fu. Mari, mari, mari kuobatilu kamu itu. Sesungguhnya Giyokoa hendak menindih rasa sakitnya, agar tidak tampak kelemahannya, tetapi rasa sakitnya itu terlalu hebat menyebabkan dadanya ketika dibusungkan, dia tidak bisa menahan lagi rasa sakitnya, sehingga ia jadi meringis kesakitan. Tetapi melihat Aoyang Fu melangkah mendekatinya dan katanya ingin mengobati lukanya, Giyokoa jadi bingung, karena jelas ia tidak mungkin dapat melakukan perlawanan kepada pemuda tangguh itu jika saja Aoyang Fu bermaksud hendak berlaku kurang ajar padanya. Pergi, jangan mendekati aku mentak Giyokoa akhirnya sambil mundur dengan sikap yang bingung dan kelakuannya memang panik. Buat melarikan diri sudah tidak mungkin diadalam keadaan terluka di dalam, sehingga dia tidak mungkin memergunakan seluruh tenaganya. Dan juga, memang pemuda itu tangguh, sehingga kalau sampai Giyokoa berusaha melarikan diri, jelas pemuda itu dapat mengejarnya dengan mudah. Aoyang Fu tersenyum, kemudian katanya, hei em, mengapa engkau harus takut? Kulihat engkau begitu panik. Aku seorang pemuda baik-baik, engkau jangan khawatir, tidak kecewa engkau bersahabat denganku. Dan tadi, aku telah kesalahan tangan melukai di dalam tubuhmu, tentu akan membuat aku menyesal seumur hidup jika saja terjadi sesuatu pada dirimu. Karenanya pula, aku pun bermaksud mengobati dirimu. Setelah berkata begitu, tampak Aoyang Fu melangkah menghampiri Giyokoa. Benar-benar Giyokoa bingung, dia tidak tahu harus berbuat bagaimana. Yang pasti tentu saja dia tidak ingin dihina oleh pemuda ini. Dia sudah memutuskannya jika sampai Aoyang Fu memaksa juga mengobati dirinya, sehingga menyebabkan dia tersentuh oleh pemuda tersebut, tentu dia akan mengadu jiwa dengan pemuda tersebut agar dapat mati sama-sama. Diam-diam Giyokoa mengerahkan lewekangnya, disalurkan pada kedua telapak tangannya, dia mengawasi tajam kepada Aoyang Fu, karena jika benar-benar pemuda itu sudah datang dekat sekali, tentu dia akan menghantamnya sekuat tenaga dengan seluruh sisa kekuatan yang masih ada padanya. Aoyang Fu melihat sikap si gadis, jadi tersenyum dan katanya, kau tidak keberatan bukan buat ditolong olehku. Nah, terimalah pedangmu ini. Sambil berkata begitu, Aoyang Fu menyodorkan pedangnya itu kepada Giyokoa, mengembalikan pedang rampasan tersebut, akan tetapi Giyokoa tidak mengangsurkan tangannya buat menyambuti pedangnya. Dia berdiam diri saja. Aoyang Fu semakin mendekati, sambil tersenyum dan membuka matanya lebar-lebar, dia berkata, ambillah, bukankah ini pedangmu? Di saat itu jarak Aoyang Fu dengan Giyokoa sudah dekat sekali, dan kesempatan ini tidak disiasiakan Giyokoa, karena dia tahu-tahu menggerakan tangannya sekaligus menyerang Aoyang Fu. Aoyang Fu memang benar-benar tangguh, karena dia segera melihat apa yang dilakukan Giyokoa. Walaupun hatinya terkejut toh dia tidak menjadi bingung, malah dengan mudah dia bisa berkelit dari pukulan kedua telapak tangan Giyokoa, dan hanya lengannya yang kena terserempet oleh tenaga serangan Giyokoa, mendatangkan sedikit rasa sakit. Bukan main marahnya Aoyang Fu. Wanita tidak tahu diuntung, engkau rupanya memang tidak bisa diperlakukan dengan baik. Hem, aku akan mencacatkan wajahmu, aku ingin melihat, apakah setelah wajahmu bercacat, engkau akan bertingkah seperti sekarang ini. Dan Aoyang Fu tertawa bergelak-gelak, menyeramkan sekali. Dalam keadaan marah seperti itu, memang Aoyang Fu sudah tidak mau berpikir panjang lagi, dia telah mengangkat pedangnya, mata pedang ditujukan kepada muka Giyokoa. Nah, aku akan mulai kata Aoyang Fu sambil menggerakkan pedangnya itu. Mata Aoyang Fu benar-benar mengerikan sekali. Giyokoa jadi sangat ketakutan. Dia lebih baik-baik mati daripada wajahnya yang cantik itu, dirusak oleh pedang di tangan Aoyang Fu. Karena dari itu, cepat-cepat dia mempergunakan kedua tangannya untuk menutup mukanya. Aoyang Fu menahan pedangnya, dia tertawa bergelak-gelak. Hahaha, engkau rupanya sangat sayang wajahmu yang cantik bukan? Baik-baik. Aku akan membuktikan bahwa aku akan sungguh-sungguh membuat bercacat mukamu itu. Setelah berkata begitu, tangan kirinya bergerak, dia menotok jalan darah Giyokoa, sehingga si gadis tertotok dan tubuhnya rebah tanpa bisa menggerakkan tangan buat menutupi mukanya pula. Bukan main kaget dan ketakutan Giyokoa. Untuk mati dia tidak takut, dia pun tidak mau dihina oleh siapapun juga. Tetapi justru yang membuat dia takut adalah maksud Aoyang Fu yang ingin merusak wajahnya. Karena jika dalam keadaan sekarang Aoyang Fu membuktikan ancamannya Giyokoa tidak akan berdaya menjegahnya. Dan dia pun tidak mungkin bisa meminta pertolongan, di tempat itu tidak terdapat siapapun juga. Sedangkan burung Raja Wali Putihnya telah pergi dan belum kembali, orang-orang yang diberitahukan burung Raja Wali Putih itu pun belum juga datang, gurunya, suat tocu maupun kotai belum lagi bisa terlihat batang hidungnya. Di situ memang ada biruang salju, tetapi biruang salju itu pun dalam keadaan terluka yang parah, dan jatuh pingsan. Karena dari itu, benar-benar Giyokoa tidak berdaya di saat tengah tertotok seperti itu, tidak mungkin ada orang yang bisa menolonginya. Aoyang Fu telah melangkah menghampirinya, dan menggerakkan pedang di tangannya, katanya, hemem, hemem sekarang aku mulai. Wajahmu yang cantik itu, sebentar lagi akan berubah menjadi muka yang menyeramkan. Aku ingin melihat dengan muka yang bercacat seperti itu apakah engkau bisa bertingkah seperti sekarang ini. Dan Aoyang Fu menggerakkan pedang di tangannya. Meta pedang itu meluncur menuju ke muka Giyokoa, sedangkan Giyokoa hanya bisa membuka matanya lebar-lebar mengawasi ngeri meta pedang itu meluncur ke arah mukanya. Sampai ketika dilihatnya telah dekat meta pedang itu meluncur ke arah mukanya, dia memejamkan matanya rapat-rapat buat pasrah, karena ia tahu, walaupun bagaimana dia tidak bisa menghindarkan mukanya yang akan jadi bercacat di cacah meta pedang di tangan Aoyang Fu. Giyokoa tengah mempersiapkan hidangan buat tamu-tamunya, dan ia sama sekali tidak memperhatikan di mana berada Giyokoa, karena memang biasa Giyokoa yang mempersiapkan semua masakan untuk mereka. Sedangkan Kotai bersama Suatocu, gurunya, tengah bercakap-cakap dengan asyik. Sampai akhirnya Kotai teringat kepada Giyokoa, dia memandang sekelilingnya, tidak dilihatnya si gadis yang cantik manis dan menggetarkan hatinya itu. Dia bertanya kepada gurunya, apakah gurunya melihat Giyokoa keluar? Suatocu sambil tersenyum penuh arti menggeleng. Pergilah kau cari di luar, mungkin dia tengah menantikan kau. Hem, mungkin ada kata-kata yang ingin dirundingkan olehnya, tetapi dia tidak leluasa dengan adanya aku si tua bangka yang tidak mau mampus ini. Hahaha, dasar anak muda. Muka Kotai berubah memerah karena likat bukan main. Gurunya telah mengetahui akan isi hatinya, dan juga hubungannya dengan Giyokoa. Memang tajam Matis Watocu, dia telah bisa melihat dari sinar Matis pasang muda-mudi itu, karena pandangan Mati mereka lebih banyak bercerita mengenai isi hati mereka. Dan Suatocu tidak mau merintangi, dia membiarkan saja pasangan remaja itu berhubungan. Bahkan setelah perintahkan Kotai pergi mencari Giyokoa di luar, dia memejamkan matanya bermaksud untuk beristirahat sejenak. Kotai memberi hormat kepada gurunya kemudian melangkah keluar. Di waktu itu, dia pun telah memandang sekeliling tempat itu, dan tidak dilihatnya Giyokoa, sehingga membuat dia jadi heran bukan main. Kemana perginya Hoa Moi pikir Kotai di dalam hati terheran-heran. Dia tidak memberitahukan dulu kemana dia ingin pergi. Dan setelah berpikir begitu, tampak Kotai memandang ke tengah udara, untuk melihat apakah di tempat itu burung Raja Wali Putih terbang, untuk dimintai bantuan mencari Giyokoa. Tetapi burung Raja Wali Putih itu pun tidak terlihat bayangannya, langit cerah dan terang tetapi burung Raja Wali itu sama sekali tidak terlihat. Akhirnya Kotai melangkah keluar dari rumah tersebut menyusuri jalan gunung yang semakin naik tinggi itu. Dia memandang sekelilingnya lagi, dan memanggil Biruang Salju. Tetapi Biruang Salju itu pun tidak terlihat bayangannya. Beberapa kali Kotai memanggil, tetapi Biruang Saljunya tidak terlihat juga. Kemana perginya mereka derajat pikir Kotai heran, dia pun segera menduga apakah mungkin Giyokoa pergi mengajak burung Raja Wali Putihnya bersama Biruang Salju buat main-main. Tetapi segera Kotai terpikir, betapapun juga suatu kemungkinan terjadi bahwa Giyokoa tengah menghadapi bahaya yang tidak kecil. Bukankah burung Raja Wali dan juga Biruang Saljunya tidak tampak? Maka dari itu, segera juga dia berlari-lari menyusuri jalan gunung itu. Dia melihat di atas tanah yang berselubung salju itu, bekas-bekas tapak kaki kecil, dilihat dari bentuk telapak kaki yang berbekas di atas tumpukan salju, jelas itulah bekas telapak kaki seorang wanita. Dan mungkin ini bekas telapak kaki Giyokoa. Di waktu itu tampak Kotai memperhatikan telapak kaki tersebut beberapa saat. Kemudian menjejakan kakinya, dia berlari-lari sambil berteriak-teriak, Giyokoa. Hoa Moai. Namun tidak diperoleh jawaban Giyokoa, dan Kotai masih berlari-lari terus. Tiba-tiba sekali terdengar seseorang tertawa-tawa dengan suara yang agak menyeramkan. Kotai mendengarnya jelas suara orang yang tengah memaki juga. Waktu ia mengangkat kepalanya di atas puncak sebuah bukit, yang terselubung salju cukup tebal, berkelebat-kelebat ringan sekali dua sosok tubuh. Dilihat dari gerakan kedua orang itu, menunjukkan betapa tingginya ginkeng kedua orang tersebut, yang dapat bergerak secepat bayangan di tempat yang bersalju dan tentunya sangat licih itu. Juga tampaknya mereka tengah bertempur, satu dengan yang lainnya saling menyerang dan mengelak. Suara tertawa menyeramkan itu berasal dari suara seorang wanita, dan suara mencaci maki suara seorang laki-laki tua. Di mana tampak kedua sosok tubuh itu bertempur beberapa jurus, dan Kotai selama itu masih tetap tertegun di tempatnya, karena dia terheran-beran dua orang itu bertempur di tempat tersebut, karena dia tidak mengetahui entah siapa kedua orang itu. Setelah tersadar dari tertegunnya, dan hatinya tertarik sekali menyaksikan pertempuran dari kedua orang tersebut, yang tampaknya bukan orang-orang sembarangan. Cepat-cepat Kotai melesat ke belakang sebungkah batu. Dia menempatkan dirinya di situ, buat bersembunyi dan menyaksikan jalannya pertempuran kedua orang di atas bukit bersalju itu. Wanita Iblis, jangan harap engkau bisa lolos dari tanganku biarpun kau lari ke ujung langit sekalipun, tetap akanku kejar memaki lelaki yang menyerang terus-menerus gencar sekali, disusul dengan suara yang menyeramkan wanita lawannya. Jangan bicara tekebur, lidah memang mudah digoyangkan, tetapi jangan harap engkau dapat menandingi kepandaianku Walaupun engkau memiliki kepandaian dua kali lipat dari yang sekarang, tidak mungkin engkau bisa menandingiku. Hem, sebetulnya aku merasa kasihan kepadamu. Aku ingin membiarkan engkau hidup terus lebih lama, dan tidak membunuhmu, tetapi rupanya engkau tidak memilih jalan ke sorga dan malah memilih jalan ke neraka. Karena dari itu, aku pun tidak akan mengecewakan engkau lagi dan memenuhi keinginanmu buat pergi ke neraka. Setelah mengejek seperti itu tubuh wanita itu berkelebat-kelebat lincah sekali, juga dari sepasang tangannya mengeluarkan deruan angin yang berbunyi, wut, wut, menunjukkan betapa kuatnya tenaga sinkeng wanita itu. Sedangkan laki-laki tua yang menjadi lawannya ternyata memakai sebatang tongkat dari bambu hijau, yang digerakkan sebat sekali, disertai tenaga yang kuat, mendengung-dengung setiap kali dan menyerang lawannya. Bambu hijau itu tampaknya tidak bisa diremahkan dan dipandang ringan, karena memang merupakan senjata yang ampuh sekali, juga lelaki itu rupanya seorang ahli tenaga lewekeh atau tenaga dalam. Kotai bersembunyi di balik batu gunung, memperhatikan dengan tertarik dan seksama. Dilihatnya betapa kedua sosok tubuh itu masih bergerak-gerak dengan lincah dan sama gesitnya, malah setelah memperhatikan sekian lama, dia melihat jelas, yang wanita merupakan seorang nenek tua berusia 60 tahun lebih, dengan baju berwarna kuning dan gaun berwarna ungu. Dia bertangan kosong, hanya saja sepasang tangannya itu justru sangat liahai sekali, mengandung kekuatan yang menakjubkan. Biarpun dia tidak mencekal senjata tajam, sama sekali dia tidak terdesak oleh serangan senjata lawannya. Yang lelaki merupakan seorang kakek tua berusia antara 65 tahun dengan kumis dan jenggot yang telah memutih seluruhnya senjatanya bambu hijau yang lihai itu, mendengung-dengung menyambar hebat sekali kepada lawannya. Pakainya penuh tambalan, dan dilihat keadaannya ia adalah seorang pengemis tua. Kotai semakin heran. Tentu pengemis tua itu adalah seorang tokoh kepang. Lalu mengapa dia bisa muncul di tempat ini dan bentrok dengan si nenek? Siapakah mereka berdua sebenarnya? Sungguh mengherankan jika melihat kepandayan mereka, tampaknya kedua orang itu bukan orang sembarangan, karena kepandayan mereka sangat tinggi sekali. Pengakut ai berpikir seperti itu, terdengar pengemis tua itu berseru nyaring, sekarang hati-hatilah kau menjaga seranganku, aku jamin dalam 10 jurus yang kau akan dapat dirubuhkan. Dan tongkat hijaunya itu berkelebat-kelebat sangat cepat sekali. Dia menyerang dengan rangsekan yang gencar, sehingga tongkat bambu hijaunya itu menderu-deru, seperti juga berubah menjadi puluhan batang dan mengelilingi si nenek tua. Dengan demikian membuat si nenek jadi sibuk sekali menghindari diri dari serangan tongkat lawannya yang menyerangnya dengan jurus-jurus yang mengalami perubahan semakin hebat. Karena dari itu si nenek tua tersebut telah mengempos semangat dan tenaganya lebih kuat, dia menghadapinya dengan gagah. Walaupun demikian, jelas oleh Kotai, betapa nenek tua itu mulai terdesak, sehingga dia lebih banyak diserang oleh si pengemis tua itu, di samping itu kesempatan dia balas menyerang jarang sekali. Kotai mengerut alisnya, dia berpikir ingin memberitahukan kepada gurunya apa yang disaksikannya ini, namun dia batal sendirinya karena dia tertarik sekali buat menyaksikan lebih jauh kedua orang itu bertempur. Jika memang dia pergi memberitahukan kepada gurunya, dikhawatirkannya kedua orang itu akan pergi dan menyudahi pertempurannya sehingga Kotai tidak bisa menyaksikan pertandingan yang menarik hati itu. Di waktu itu si nenek setelah beberapa kali berkelit, cepat bukan main dia melompat mundur, katanya dengan suara mendesis kejam. Baik, baik, aku cek tian akan memperlihatkan, bahwa sesungguhnya bukan sebangsa manusia yang mudah diperhina. Aku akan membuktikan pula, bahwa engkau sama sekali tidak memiliki kepandayan yang berarti. Setelah berkata begitu, si nenek cek tian telah melompat maju, tahu-tahu tubuhnya jungkir balik, kepala di bawah dengan sepasang kaki di atas. Dia pun menghantam dengan kedua telapak tangannya di mana dia memiliki kesempatan tubuhnya itu berputar-putar. Kero bertempur si nenek tua cek tian yang terbalik kepala di bawah dan kaki di atas, membuat lawannya jadi bingung juga, karena setiap serangannya jadi terbalik. Jika dia mengincar jalan darah yang mematikan di dada si nenek tua itu, tentu yang akhirnya diincar ujung tongkatnya adalah jalan darah lain di kakinya, dengan demikian agak bingung juga kakek pengemis tersebut. Dia sementara ragu-ragu buat merangsek, dia memperlahankan gerakan tongkatnya, sambil mengawasi tubuh lawannya yang masih berputar-putar dengan kepala di bawah dan sepasang kaki di atas. Di kala itu, cek tian, wanita tua itu tertawa, dia justru merangsek terus. Karena tubuhnya terbalik dengan kepala di bawah dan sepasang kaki yang di atas, membuat dia jadi bisa main di bawah, menyerang bagian-bagian mematikan dan berbahaya di anggota tubuh sebelah bawah dari pengemis itu. Juga tubuhnya yang berputar-putar seperti gang sing itu sempat membuat pengemis tua tersebut menjadi bingung. Tentunya para pembaca telah mengetahui siapa adanya cek tian. Seperti kita ketahui, di dalam biruang salju, dia telah kita kenal sebagai ibu Aoyang Fu, istri gelap Aoyang Hong, yang telah berhasil mempelajari ilmu warisan Aoyang Hong. Walaupun tidak menerima bimbingan langsung dari Aoyang Hong, tetap saja dia berhasil meyakinkan sebagian besar kepandayan Aoyang Hong. Terlebih lagi beberapa waktu belakangan ini, cek tian bersama putra tunggalnya, Aoyang Fu, cepat sekali melatih diri, kepandayannya memperoleh kemajuan yang pesat sekali. Demikian juga Aoyang Fu, yang memperoleh kemajuan yang pesat, bisa menyamai kelihayaan ibunya. Mereka ibu dan anak telah bersama-sama merantau kemana-mana, dan mereka berusaha memiliki kepandayan yang setinggi-tingginya, sebab jika mereka memiliki kesempatan, mereka ingin mencari Oko, guna mengadakan perhitungan dengan Sin Tiaw Tai Hiap itu, yang diduga memiliki sangkut paut dengan pembongkaran kuburan Aoyang Hong. Sin Tiaw Tai Hiap memang pernah menjadi anak angkat Aoyang Hong, dan dilatih serta digembleng oleh Aoyang Hong, karena dari itu dia tentu memiliki ilmu hamokeng yang dikuasainya baik sekali. Jika ibu dan anak ini berhasil merubuhkan Yoko, mereka bermaksud lebih jauh memaksa Yoko agar memberitahukan seluruh isi dari kauhoat ilmu hamokeng, agar mereka dapat melihat berapa tinggi kepandayan mereka yang telah dilatih. Terima kasih telah menonton!